DIPERSEMBAHKAN OLEH 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 DIPERSEMBAHKAN DIPERSEMBAHKAN OLEH 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 Lalu kita buat sinkronisasi dari visualnya sehingga menjadi visual yang ketika dimainkan di video mapping itu ternyata kita dapet sambutan meriah. Kita tuh dapet tepuk tangan paling keras dari anak-anak kecil di sana waktu itu. Nah, kenapa paling meriah? Kita dinilai berhasil menyelaraskan antara inspirasi Jepang dan inspirasi Indonesia menjadi sebuah pertunjukan video mapping yang engaging, yang menarik penonton. Hal-hal semacam itu yang coba kita mix sehingga walaupun kita tampil di dunia internasional, tapi justru kekuatan keindonesiaanlah yang sebenarnya membawa kita mengibarkan merah putih lagi. Dan juara satu. Semirsa selalu banget cerita dari Adi Panuntun ini. Jangan kemana-mana tetap di Ide Indonesia, Ide Untuk Indonesia. Kartu namanya ini bisa digerak-gerakin seperti ini. Nah, jadi aku meninggalkan kesan tersendiri kalau aku udah cetak kartu namaku. Ini bisa kita email atau kita ambil seperti ini secara visualnya. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiap langkah yang ia jalani, tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelinus Welip sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Menebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, mulailah berbagi inspirasi. Melatih disiplin dan menghargai waktu sejak dini. Santun terhadap orang tua, guru, dan sesama teman. Menjunjung tinggi persatuan-kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kebersamaan dalam menimpa ilmu dan mencapai cita-cita. Selalu kreatif menemukan gagasan yang baru dan inovatif. Anak Indonesia memiliki rasa kepedulian dan sosial yang tinggi. Fokus dalam berkarya. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Yang jago, dia logo. Kabar gembira, tubuhku sehat berkat Mastin Hermal. Ekstra kulit manggis untuk hari-hariku. Badanku sehat berkat Mastin Hermal. Rahasnya alami dari Indonesia. Badanku sehat berkat Mastin Hermal. Mastin Kud. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia. Ide untuk Indonesia. Nah, yang baru-baru saja saya lihat itu adalah terlibat dalam sebuah panggung pertunjukan. Ya. Pertunjukan musik anak-anak. Ya. Yang menjadi tantangan dari Adi di situ, apakah kontennya kah atau gedungnya sudah memadai atau Indonesia masih perlu gedung-gedung lang seperti itu atau bagaimana? Kualitas pertunjukan kemarin yang kita kelola secara lokal oleh kolaborasi teman-teman gitu ya, itu tidak kalah kan dibandingkan dengan pertunjukan-pertunjukan yang diimport ke Jakarta gitu. Kita hanya belum bertemu dengan apa ya, lingkaran jodoh-jodohnya gitu. Terutama jodoh yang bisa memberikan, nih Indonesia punya talent-talent yang luar biasa. Dari mulai penyanyinya sampai yang membuat panggung dan yang membuat visual multimedia-nya misalnya. Betul. Nah, harusnya bisa bertemu, nih, dengan sponsor, pemilik modal, yang juga punya nasionalisme, sehingga kita tuh bisa maju bareng. Ini adalah tantangan yang sangat menarik untuk seluruh insan kreatif. Dan saya percaya Indonesia punya kesempatan untuk melahirkan Adi Panuntun dan yang lain-lainnya. Terima kasih waktunya, semoga makin baju, kita support terus dunia seni Indonesia. Dan pemirsa, setelah ini kita akan ada satu lagi bidang tamu yang juga tidak kalah prestasinya. Dan sebelum kita kedatangan, seorang Galih Montana kita saksikan tayangan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, Galih Montana. Apa kabar? Kabar baik. Tompok dulu dong, biar tahu kan Galih Montana, kan? Ya. Gimana, Mas? Baik. Galih, bisa nggak diberikan contoh sedikit apa sih yang namanya teknolisionis itu? Jadi, intinya adalah aku membawakan teknologi. Gitu, high-tech, magic. Magic atau sulap yang dikemas dengan teknologi. Kurang lebih kayak gini, misalkan aku biasa gitu kalau ketemu klien ya, kita mau kasih kartu nama gitu ke mereka. Kameranya di mana? Kamera zoomnya? Kamera zoomnya? Kamera zoom. Yang sebelum mana? Oke. Jadi bisa dilihat di sini, kalau kamu pencet ini, Mas? Ada card now. Oke. Di sini, kita print. Di sini ada kartu namaku. Oh, keren banget. Sebentar. Ini dilihat dulu, bisa di zoom ya. Kartu namanya. Ini bisa digerak-gerakin seperti ini. Nah, jadi aku meninggalkan kesan tersendiri kalau aku udah cetak kartu namaku. Ini bisa kita email atau kita ambil seperti ini secara visualnya. Jadi memanfaatkan teknologi. Betul, memanfaatkan teknologi. Misalkan kita menggunakan screen atau TV plasma atau screen besar, LED ataupun apapun yang berhubungan dengan teknologi, kita bisa lakukan itu. Nah, belajarnya dari mana tuh? Jadi kalau aku belajarnya, pertama aku lihat ada mentornya satu di Amerika, namanya Marco Tempes. Dia memang ahli untuk menggunakan tadi gadget. Jadi aku coba adopsi kesini, kenapa enggak aku coba adopsi kesini gitu kan. Dan ini sesuatu yang benar-benar the one and only. Dan dia pun melakukannya di Amerika, the one and only. Wah, hanya satu-satunya. Aku juga coba. Aku coba membawa kesini, seperti itu tadi, aku pelajarin, oh emang orang butuh sesuatu yang baru gitu. Kalau magic konvensional, kayak kita menghilangkan mobil, itu sudah biasa ya. Tapi ini kita menggabungkan antara magic dan teknologi. Oke, oke. Dan selama ini tantangan atau peristiwa panggung yang paling berkesan untuk Gali? Itu hampir semua selalu berkesan sih, meninggalkan kesan-kesan. Karena kan kita menggunakan imajinasi kita, maksudnya klien kasih ke kita ide, kita akan bikin klien surprise, seperti itu sih. Jadi hampir semuanya tuh ada kesan tersendiri. Ada kesan tersendiri. Ada tantangan juga yang berbeda ya. Apakah dengan ini nggak sih menyiapkan teknik-teknik tersendiri setiap pertunjukan atau tekniknya sudah ada yang baku, lalu tinggal konten yang berubah? Betul. Jadi ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang customize. Kalau misalnya melakukan misalnya ada layarnya, apakah menggunakan video mapping juga atau tembakan laser? Kita mix, kita mix semuanya. Jadi ada laser, ada mapping, ada interaksi multimedia. Semuanya kita kemas bersama. Jadi kita gabungkan semuanya dalam satu performance. Keluarga sahaja, dan kemana-mana mengiksa, tetap di Ide Indonesia, Ide Indonesia. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Speed Action Sport Terima kasih telah menonton! Ketika hati kecilnya bicara, ia tersadar akan tujuan hidupnya. Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar. Karena hidup, Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyaman. Tiap langkah, Tiap langkah yang ia jalani, Tiap hambatan yang ia hadapi, memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri. Langkah Marcelino Swellip sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Menyebar inspirasi 60 tahun berkarya. Ikuti suara hati, Mulailah berbagi inspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Teknologi, Kan ada perkembangan dari waktu ke waktu. Dan ada proses dimana dari pesulap lalu sampai sekarang jadi teknologi. Tekno illusionis. Sulap, kalau Mas belajar atau kuajarin, Semua orang bisa belajar sulap hanya dalam waktu satu menit, dua menit, satu permainan. Bukan itu masalahnya. Yang paling penting adalah how to presentation. Semua orang bisa bernyanyi, Tapi untuk jadi penyanyi yang fenomenal harus mulai kerja keras. Betul. Seperti itu. Pemirsa, apa yang dilakukan oleh Galih Montana ini tentunya akan menjadi inspirasi kita semua bahwa apapun pekerjaannya dengan tekad, loyalitas, dedikasi akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya Yofi Widianto undur diri, Cinta budaya, Cinta Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton